Assalamualaikum Sobat Football United Ada sebuah artikel di ESPN.co.uk ditulis oleh Rob Dawson ini tentang bagaimana pergerakan tim rekrutmen di Manchester United. Rob Dawson gue juga suka ya pemberitaannya salah satu jurnalis yang pertama kali mengabarkan Eric Ten Hag akan ke Manchester United pada saat itu gue inget bener artinya dia punya sumber yang bagus juga nih sebagai jurnalis. Oke langsung aja ke artikelnya disitu dia menyebutkan kalau tim rekrutmen Manchester United ini sedang melakukan tour ke klub-klub terbesar Eropa menjelang jendela transfer dalam upaya untuk membangun kembali squad musim panas ini ini yang disebutkan sebuah sumber kepada ESPN Football Director John Murtoch dan juga Matt Hagrives Director Football Negotiation ini melakukan pertemuan dengan Direktur Olahraga Barcelona sorry Deko di Spanyol pada hari Senin sudah pernah gue bikin juga videonya dan juga akan mengadakan pertemuan dengan Atletico Madrid di hari Selasa wow Mutroh dan juga Hagrives ini akan bertemu dengan Real Madrid serta klub-klub di Portugal dan Itali wow jadi dia betul-betul melakukan tour ya Manchester United yang saat ini operasional football operasionalnya ini dijalankan oleh Surgeon Radcliffe dengan tim Ineosnya akan mengeluarkan uang untuk dibelanjakan di jendela transfer musim panas ini walaupun tentu saja masih ada hal-hal yang harus diselesaikan dulu terutama terkait dengan financial fair play striker yang baru back tengah dan juga back tengah ini merupakan salah satu prioritas wow sudah pernah gue bahas juga ya ada tiga posisi kan termasuk juga back kiri disana namun besarnya perombakan squad ini hanya bergantung pada berapa banyak uang yang akan didapatkan juga gue juga sudah pernah membahas ya bahwa pergerakan Manchester United di musim panas nanti juga sangat tergantung pemain-pemain yang bisa menghasilkan uang masuk kepada Manchester United artinya pemain yang dijual ini juga kenapa di musim dingin kemarin pergerakan Manchester United sangat pasif tidak ada pemain yang didatangkan bahkan dengan status pinjaman sekalipun masa depan Mason Greenwood ini telah menjadi diskusi ya selama perjalanan murto ke Spanyol walaupun sebuah sumber mengatakan kepada ESPN bahwa Barcelona yang dikaitkan dengan pemain 22 tahun itu telah ya semacam kayak menarik diri ya dari proses tersebut Greenwood tampil mengesankan sorry Greenwood tampil mengesankan selama peminjamannya di Getafe dimana dia mencetak 8 gol dalam 26 pertandingan namun Manchester United menurut sebuah sumber menemukan calon pelamar pembeli ya walaupun masih memiliki kekhawatiran seputar investigasi kriminal yang mengakhiri karirnya di Old Trafford jadi tidak sudah 100% selesai bukan belum seperti itu nampaknya ada kekhawatiran kalau ada apa namanya investigasi-investigasi lanjutan dan ini dikhawatirkan bisa mengganggu Mason Greenwood oke di masa mendatang ya Sergin Ratcliffe mengatakan pintu terbuka bagi Greenwood yang terikat kontrak hingga 2025 untuk kembali namun sumber mengatakan kepada ESPN bahwa kepergian permanen di musim panas tetap menjadi hasil yang paling memungkinkan bagi Manchester United yang diperkirakan memasang harga sekitar 40 juta pounds jadi sekitar 50 juta euro ini hampir sama seperti yang gue pernah tulis juga ya gue bikin sorry video bahwa Mason Greenwood akan dilepas dan harganya sekitaran ya kurang lebih seperti ini ya 50 juta euro oke masa depan John Murtoh di Manchester United ini tidak pasti karena Sergin Ratcliffe dan juga timnya terus melakukan perubahan struktur dan Ashworth yang saat ini sedang melakukan gardening lift dari Newcastle akan ditunjuk sebagai sporting director sementara Sergin Ratcliffe dan tangan kanannya Ser Dave Breswold ingin menunjuk kepala recruitment dan juga kepala operasional yang baru head of recruitment dan juga head of operation yang baru namun sumber mengatakan kepada ESPN bahwa Sergin Ratcliffe dan juga Ser Dave Breswold ingin mempertahankan John Murtoh yang sangat terlibat dalam perencanaan musim panas dalam kapasitas tertentu setelah ya dia mengesankan ya memiliki kesan yang bagus dengan Sergin Ratcliffe setelah pengambil alian tersebut oke jadi John Murtoh disebutkan akan stay di Manchester United gak ada masalah menurut gue dengan staynya John Murtoh hanya memang John Murtoh ini perlu perlu supervisi yang lebih bagus di Manchester United dia tidak bisa bergerak sendiri menurut gue dia butuh diarahkan dua musim panas terakhir ini dari dari nama-nama yang diminta oleh Eric Tenha oke berhasil didatangkan tapi bagaimana cara dia mendatangkan ini yang menurut gue masih jauh dari bagus harganya kapan mereka datang ini menurut gue masih kurang lalu juga pemain Manchester United yang dilepas ini juga menurut gue masih belum sehingga dia butuh betul posisi lain atau orang lain di struktur manajemen Manchester United untuk mengarahkan kinerja dari John Murtoh jadi sehingga dia ini betul-betul hanya sebagai lebih banyak tugasnya sebagai administrator apakah mungkin dia akan dirubah role-nya itu juga merupakan suatu hal yang mungkin terjadi walaupun menurut gue secara dengan amatiran John Murtoh akan tetap berada di tim recruitment di bawah Dan Ashworth dan juga di bawah dari Head of Recruitment Manchester United dalam hal ini kan dikabarkan seorang Dougie Friedman yang diincar dari Crystal Palace oke ya menarik juga dibahas di artikel ini bahwa perjalanan yang dilakukan ini bukan hanya tentang mendatangkan pemain tapi juga bagaimana bisa melepas pemain dan Manchester United ingin melakukannya lebih awal kenapa gue menilai John Murtoh yang sudah melakukan tour ini ya ini kan pasti sudah dalam pengetahuan Ineos Ineos bahkan sangat terlibat aktif di perencanaan bursa transfer musim dingin kemarin yang akhirnya diputuskan tidak ada yang didatangkan tapi justru untuk melepas pemain-pemainnya ini kan Ineos sudah terlibat disana artinya Ineos yang belum diresmikan saja pada saat itu terlibat keputusan terkait dengan Jadon Sancho dan juga pemain-pemain lain yang dipinjamkan yang dilepas oleh Manchester United apalagi saat ini ketika mereka sudah disahkan Serge Nathcliffe sudah sah nih sebagai pemilik Manchester United yang menangani football operation sehingga apa yang dilakukan oleh John Murtoh ini tentu saja sudah sepengetahuan dan bukan tidak mungkin ini juga atas atas perintah dari Ineos dan ini menarik ya menurut gue Manchester United di jendela transfer musim panas pertama dari Ineos konsentrasi terbesarnya menurut gue saat ini yaitu adalah mendapatkan income dan menurut gue ini sangat masuk akal karena bagaimana buruknya ya finansial atau neraca keuangan dari Manchester United yang berakibat mereka tidak bisa terlalu leluasa terkait dengan financial fair play dan ini ingin diperbaiki kalau memang ini yang terjadi maka ya sangat bisa diperkirakan akan banyak pemain yang dilepas ya di musim panas nanti mungkin bukan cuma dari sisi jumlah saja tapi juga ada sisi valuasi yang diincar oleh Ineos Serge Nathcliffe pendapatan dari Manchester United dan ini bisa jadi berarti pergerakan Manchester United di musim panas nanti tidak jorjoran sangat selektif perombakan masih dalam tahap awal jadi mereka ini betul-betul menyiapkan amunisi dulu ya oke mereka akan mendatangkan pemain tapi dengan jumlah yang tidak banyak dan ini akan dilakukan secara bertahap dan menurut gue tidak ada masalah di sana karena di sisi lain ini juga sambil menurut gue menantikan pemain-pemain yang kontraknya akan selesai ini juga penting menurut gue untuk dilepas dan juga diincar dari klub lain untuk didatangkan jadi memang sangat aktif sekali bagaimana pergerakan nanti ya langkah-langkah aksi-aksi Manchester United terkait dengan recruitment melepas dan juga mendatangkan nah walaupun demikian tetap yang gue nantikan adalah kedatangan seorang sporting director sering gue katakan dan akan gue ulangi lagi sporting director memang diharapkan betul bisa membuat rencana jangka menengah dan juga jangka panjang filosofi sepak bola apa yang ingin diterapkan dan ini juga nanti akan berpengaruh ke siapa manager Manchester United kalau seandainya situasi tadi yang gue katakan itu yang akan terjadi artinya Manchester United akan lebih banyak melepas dan pemain yang saat ini sudah ada akan lebih banyak untuk diusahakan dimaksimalkan potensinya sambil menantikan juga pemain-pemain yang kontraknya habis terkait dengan manager Manchester United gue perkirakan ini gue lihat sebagai peluang bagi Eric Tenna untuk bertahan paling tidak satu musim lagi di Manchester United sambil juga melihat bagaimana nanti kinerjanya setelah manajemen Manchester United strukturnya ini lebih komplit lebih solid lagi artinya supporting system yang diinginkan oleh manager yang juga berusaha untuk diciptakan oleh Sir Gene Ratcliffe yang dia katakan selama ini tidak ada di Manchester United ini bisa lebih fair untuk menilai kinerja dari Eric Tenna itu sendiri kurang lebih demikian menurut gue menilai atau menanggapi bagaimana artikel dari ESPN ini menarik tentu saja Manchester United sudah melakukan langkah duluan bahkan ini masih di bulan Maret kita lihat kita lihat saja akan seperti apa terkait dengan Mason Greenwood nampaknya akan lepas dari Manchester United dan yang menarik adalah oke siapa namanya Barcelona menarik ya menarik diri artinya tidak tidak begitu berminat tapi Getafe yang tempat ini tidak jauh dari dari kota Madrid ini juga menarik apakah Atletico Madrid atau bahkan Real Madrid ini juga merupakan suatu kemungkinan dan di sisi lain juga Getafe mengatakan dia ingin supaya Mason Greenwood tetap stay di Getafe presiden klubnya kalau tidak silahkan mengatakan demikian sehingga menarik juga untuk dinilai banyak hal menarik tapi gue tetap perkirakan Mason Greenwood akan berusaha untuk dijual oleh Manchester United berserta dengan Jadon Sancho di musim panas nanti dengan harapan akan mendapatkan income yang lebih besar lagi sebagai amunisi di musim panas nanti untuk mendatangkan pemain baru di Old Trafford kurang lebih demikian terima kasih sudah menyaksikan jangan lupa like subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you